5 jenis pakan alternatif burung perkutut yang bergizi agar cepat gacor 1. Milet Milet ini merupakan makanan penting buat perkutut, kandungan gizi di dalamnya sangat diperlukan. Sekali buat perkembangan perkutut, milet ini cocok digunakan untuk segala jenis perkutut. Baik itu untuk perkutut di dalam sangkar soliter maupun untuk perkutut di dalam kandang. Ternak, namun khusus untuk sangkar soliter pemakaian yang berlebihan akan berakibat. Kegemukan buat perkutut hendakannya ditakar di dalam pemakaiannya. Kisaran harga milet Antara 5 sampai 8 ribu cukup tinggi, memang karena milet merupakan tanaman import yaang. Mesti didatangkan dari luar negeri, dua, gabah, selain milet, pakan yaang digemari. Perkutut adalah gabah yaang dimaksud bukan gabah beras yaang nantinya untuk konsumsi. Manusia, jenis gabah di sini adalah gabah bangkok dan ukurannya pun jauh lebih kecil dan cenderung agak bulat atau olfal. Ada dua jenis gabah bangkok ini yaang pertama jenis gabah. Bangkok merah, sesuai namanya gabah ini didalamnya berwarna merah dan ukuran agak lebih besar. Kasar biasanya cocok untuk konsumsi perkutut di kandang ternak karena kandungan vitamin. Nyaya yang besar, 3, jauh wud, jenis biji-bijian lainnya yang umum dikonsumsi perkutut. Adalah jauh wud, bentuk butirannya menyerupai milet namun warna yaorin dan cenderung agak. Kasar, jauh wud ini bisanya sangat bagus untuk konsumsi perkutut di kandang ternak bahkan. Khusus untuk indukan yang sedang mengeram atau meloloh pihikan jauh wud ini harus rutin. Diberikan selain kandungan protein yang tinggi konon jauh wud ini bisa mengurangi resiko. Indukan kejang-kejang dan berujung kematian di saat mengerami. Selain itu jauh wud ini harus diberikan buat pihikan yang berumur 2 hingga 5 bulan atau diberikan buat puter. Atau baby sister yang sedang meloloh pihikan agar berkembangan pihikan jadi sehat dan cepat besar, 4, ketan hitam. Ketan hitam ini banyak dijumpai sehari-hari di sekitar. Kita, ketan hitam ini kurang diminati perkutut, namun begitu pemakaiannya sangat diperkelukan bila mana memasuki musim penghujuan Karena ketan hitam ini berfungsi untuk menghangatkan badan perkutut, pemakaiannya bisa untuk perkutut di kandang ternak maupun perkutut, untuk kandang soliter, meski fungsinya bagus untuk menghangatkan badan perkutut. Namun pemakaian yang banyak dikhawatirkan akan cepat merusak suara perkutut, karena ketan hitam ini merangsang bunyi seekor perkutut. 5. Godem Godem ini mempunyai bentuk mirip dengan jawawut, baik itu ukuran maupun butirannya, namun Godem mempunyai permukaan kulit. Yang berwarna hitam mengkilat dan cenderung agak halus sedikit. Godem kebanyakan hanya dipakai saat memasuki musim hujan karena fungsinya hampir sama dengan ketan hitam sebagai penghangat. Bahkan ada yang menggatakan bila mana seekor perkutut kurang rajin bunyi. Sebaiknya banyak dikasih makan Godem, karena Godem ini diakini mampu merangsang bunyi seekor perkutut, namun begitu pemakaian yang sering dikhawatirkan berujung merusak suara perkutut. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!